Bagaimana kesiapan sekolah di Bekasi untuk kembali menggelar kegiatan belajar tatap muka di tahun ajaran baru ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Selamat sore, Pak Rahmat. Selamat sore, Pak Fitri. Apa kabar? Baik, Pak. Pak Rahmat, apa kemudian menjadi pertimbangan dari Pemkot Bekasi memberikan izin untuk melakukan kegiatan belajar secara tatap muka di tahun ajaran baru, tepatnya di 13 Juli mendatang? Yang pertama tentunya kondisi lapangan yang ada di Kota Bekasi. Kita ketahui bahwa sejak minggu ke-2 bulan Mei itu di Kota Bekasi terjadi penurunan terjun bebas. Bahkan boleh kita sampaikan kepada seluruh agama masyarakat bahwa dari sejak tanggal 26 Mei itu tidak ada angka kematian karena COVID. Dan angka kesembuhannya 100%. Jadi ada kasus-kasus baru tentunya kasus-kasus transmisi yang kami tangani dengan kapasitas rumah sakit yang memadai, sarana-prasarana yang memadai. Jadi itulah yang membuat kita sekarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada tatap muka proses belajar mengajar. Pak Rahmat, tapi apakah kemudian kebijakan ini sudah atas koordinasi dengan gugus tugas provinsi ataupun gugus tugas pusat? Pak Rahmat, kami kemarin baru simulasi. Sama dengan Bapak Presiden waktu simulasi pada saat melakukan perubahan pada perdagangan dan jasa. Nah, sehari-dua hari kami olah mana-mana yang bisa dilakukan, mana-mana yang tidak. Tapi yang tentunya sebagai prototipe atau role model kemarin pada diayasan Al-Ajar di SMP Negeri 2, di SD Pekayon 6, dan di Viktori. Itu semua sudah memenuhi syarat bagaimana melakukan proses belajar mengajar. Nah, nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi dan juga ke Kementerian Pendidikan. Oke. Pak Rahmat, karena apabila kita berbicara mengenai Ketua Gugus Tugas COVID-19 untuk Provinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur Jawa Barat, untuk hari ini ada pernyataan bahwa kurikulum sekolah memang dimulai pada tanggal 13 Juli 2020, tapi pertemuan fisiknya tidak boleh kecuali masuk zona hijau yang sudah diizinkan atas koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Pusat. Tanggapan ya Pak Rahmat? Ya, kami ini kan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saat kami ditugaskan menjadi Gugus Tugas, kami memahami betul dan mengetahui betul tentang kondisi yang terjadi di lapangan. Makanya setelah evaluasi ini kami akan sampaikan kepada Pak Gubernur. Jadi kalau saya sampaikan lagi berkenan dengan daerah hijau, daerah kuning, kami ini per hari ini saja kami mencatat ada sembilan kasus positif. Sementara angka kematiannya sudah tidak ada. Angka kesembuhannya 100%. Kalau cuma sembilan orang, kami ambil, kami tracking, kami masukkan ke rumah sakit dengan sarana-pelasarana yang ada, dan itu aman untuk semua. Sehingga penggeliatan dan pergerakan warga masyarakat melakukan sesuatu, insya Allah tidak terganggu. Bahkan kami bilang, adaptasi tatanan baru, masyarakat produktif, aman COVID. Baik, Pak Rahmat mungkin bisa ditegaskan kembali, artinya kebijakan kegiatan belajar secara tatap buka ini masih akan menunggu dulu persetujuan dari Gugus Tugas Provinsi dan Pusat atau memang akan diambil kebijakannya tepat pada tanggal 13 Juli nanti? Ya, kami menyampaikan apa yang kami bisa lakukan dan apa yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Daerah satu dengan daerah lainnya tentunya berbeda. Kami dengan Depok berbeda. Kami dengan Kabupaten Bekasi berbeda. Nah, saat kami sudah menyatakan dengan unsur PORKOPIMDA, Tim Gugus Tugas Kota Bekasi, wajar saya melaporkan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Provinsi dan juga ke Kementerian. Saat nanti tidak diberikan izin, karena mempertimbangkan satu dan lain hal, kami akan menyampaikan, Pak, kita sudah tidak ada persoalan. Kita sudah bahkan terjadi terjun bebas apa yang ditakutkan oleh sebagian warga masyarakat atau sebagian para pemimpin daerah. Kami aman. Nah, kalau sudah seperti itu saya yakin. Ya, Pak Gubernur juga akan menyampaikan bahwa ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari kepala daerah yang memimpin di daerah tersebut. Oke. Pak Rahmat, bagaimana kemudian menjamin dan meyakinkan bahwa semua sekolah yang ada di Kota Bekasi memiliki standar protokol kesehatan yang sama? Tadi kan secara bertahap, PSBB saja ada PSBB 1, PSBB 2, PSBB 3. Nah, sekarang yang memenuhi standar-standar, saya semisal di sekolah Pictori, itu standarnya di setiap ruangan ada hand sanitizer, ada cuci tangan yang airnya mengalir. Terus juga jumlah siswa yang belajar itu juga setengah dari kapasitas sebelum COVID. Dijadikan dua sip. Ruangan bermain anak-anak pun dibatasi, sampai penjemputannya pun juga dibatasi. Nah, tentunya ada sekolah yang tidak berkemampuan seperti itu, ya kita tunda dulu. Ini kan bertahap, adaptasi, menata, kehidupan baru, ya, dalam konteks kita bagaimana aman, ya, berhadapan dengan COVID. Oke, artinya bertahap, nah, mekanisme memilih sekolah mana yang sudah siap dan sekolah mana yang kemudian harus ditunda terlebih dahulu kegiatan belajar, mengajar tata mukanya, mekanismenya akan seperti apa, Pak? Kami dari tanggal 29 Mei sudah mempersiapkan ini, Mbak Fitri. Kami sudah mengeluarkan cap wall nomor 420 bulan 5 tahun 2020 tentang adaptasi tatanan baru. Jadi kami ini bukan baru kemarin. Jadi sudah sebulan yang lalu sudah kami persiapkan tahapan-tahapan itu. Sehingga pada saatnya, ya pada saatnya, saya yakin sama pada saat saya memberikan izin warga masyarakat untuk melakukan sholat id. Jadi bukan pada saat itu, jadi sebelum sholat itu terjadi di Idul Fitri, itu sudah kami lakukan, ya, preventif, rencana-rencana, termasuk perburukan yang terjadi. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini.